Toyota menghadirkan kembali mobil hardtub yang kekinian dan siap berpetualang bersama Anda. Terima kasih telah menonton! Toyota tidak hanya membuat mobil dengan bentuk yang disukai oleh pasar saja, mereka juga memproduksi beberapa model yang tampilannya tidak biasa namun tetap menarik. Salah satunya yakni Toyota FJ Cruiser, yang pertama kali dihadirkan pada 2006 dan pada tahun itu laku puluhan ribu unit. Model ini terus dijual selama beberapa tahun, sampai akhirnya disetok pada 2018. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dilansir Viva Otomotif dari laman Kreatif Trends, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022, pabrikan otomotif asal Jepang itu berencana menghadirkan mobil baru yang menjadi penerus dari FJ Cruiser. Saat ini belum ada nama resminya, namun kendaraan konsep itu untuk sementara disebut kompak ruiser EV. Kode di belakang menunjukkan, bahwa sumber penggeraknya bukan mesin bensin melainkan motor listrik. PEMBICARA 1 Desain kasar dan unik, FJ bergaya retro menjadi kendaraan yang menarik perhatian. Dengan kemampuan off-road yang legendaris, FJ Cruiser baru memiliki desain mobil unik yang kokoh dan daya tahan tangguh Toyota yang terkenal, dengan atap putih yang ikonik, lampu depan bundar yang terintegrasi di dalam grill depan, jendela belakang yang dililikkan, dan over fender. Evolusi modern dari lini FJ40 Classic ini memberi penghormatan kepada legenda otomotif petualangan 4WD. Terima kasih telah menonton! Kursi yang nyaman Interior FJ Cruiser didesain senyaman mungkin bagi pengemudi dan penumpang. Tempat duduk di FJ Cruiser telah dirancang untuk memberikan kenyamanan dan dukungan. Sandaran kursi juga dapat dimiringkan ke depan 40 derajat untuk memudahkan masuk dan keluar kursi belakang. KONTROL RODA KEMUDI Di dalam FJ Cruiser, Anda akan menemukan kenyamanan di ujung jari Anda pada roda kemudi 3 jari dengan kontrol built-in yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan audio mobil Anda dan menjawab telepon seluler yang kompatibel dengan bluetooth, semuanya tanpa melepaskan tangan Anda dari kemudi. Sesuaikan volume musik Anda, pilih track di CD Anda, jentik ke stasiun radio yang telah ditentukan sebelumnya, atau beralih di antara mode audio, semuanya mudah dijangkau. Terima kasih telah menonton! Kunci diferensial belakang Saat menuju offroad, dan ke medan yang lebih menantang, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan rear differential lock saat 4WD diaktifkan. Ini membatasi pergerakan diferensial, dan memastikan traksi dioptimalkan pada permukaan yang licin atau tidak rata. Mengaktifkan mode offroad ini cepat dan mudah, berkat saklar yang terletak di dashboard Anda. Performa terbaik FJ Cruiser memiliki mesin 4.0 LV6 dengan dual variable valve teaming with intelligence, VVTI, dan menghasilkan tenaga 200 kW yang mengesankan. Jadi, baik Anda menghadapi tanjakan berbatu, bukit pasir, atau bahkan hanya jalan panjang terbuka, FJ menyediakan semua tenaga dan akselerasi yang Anda butuhkan. Dibangun dengan perlindungan maksimum, untuk membantu memastikan semua orang tetap aman jika terbuka. Terjadi kecelakaan, FJ Cruiser dilengkapi dengan kantong udara samping SRS di kedua kursi depan untuk membantu mencegah cedera badan pada pengemudi dan penumpang. Jika terjadi tabrakan samping, SRS Curtain Silk Airbag mengembang hampir seketika, untuk menutupi area di sekitar jendela samping depan dan belakang, mengurangi kekuatan benturan ke area kepala, membantu melindungi penumpang di bagian depan dan belakang mobil. Sistem 6 SRS Airbag ini bekerja sama dengan sabuk pengaman FJ Cruiser untuk membantu melindungi semua orang. Bagaimana merutut Anda tentang Toyota FJ Cruiser ini? Kami tunggu tanggapan Anda di kolom komentar, Salam Car 2 Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!